Ya mana ada maling mau ngaku Kalau maling banyak yang ngaku Pasti penuh tuh tahanan Kamu udah dari tadi disini mbak? Iya agak tadi sih mbak Gak kena hipnotis kan? Enggak kok Ya udah mbak, daripada dari tadi saya cuma Ngeladenin mbak, mending saya Nanya sama bapak-bapak yang disitu aja deh Ini penggulung kok bisa Cuman ikut dorong Kecil kayak gitu, udah dia Sampai jumpa Wah, Alhamdulillah Ada banyak kotor bekasnya Rezepi emang gak kemana Disini udah gak ada Aku pindah tempat aja deh Wow Oh 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 kamu udah dari tadi disini mbak iya agak tadi sih mbak gak kena hipnotis kan enggak kok yaudah mbak kalau mbak gak bisa bantu saya saya bisa kok nanya ke orang yang duduk disana aduh gak usah lah kamu gak usah ganggu orang itu paling orang itu juga lagi istirahat gak tau kan kalau mereka paling dari berpergian jauh istirahat disini kamu juga gak penting kayak gini udahlah mending kamu taruh aja tuh di kota amal kalau misal beneran mau membagi yaudah mbak daripada dari tadi saya cuma ngeladenin mbak mending saya nanya sama bapak-bapak yang disitu aja deh ini penggulung kok cuma ditutup dorong kayak gitu mudahnya loh itu ada apa ya kalau rame-rame loh ini ada apa ya kalau ribut-ribut ini pak ustaz jadi mas ini mau nyumbangin uangnya ke masjid ini kan terus mbak ini dateng mbak ini tuh gak percaya kalau mas ini mau nyumbangin uang ke masjid jadinya mbak ini ngehina masnya loh kok kamu ngeladenin uangnya oke lah aku ya aku gak nyangka aja sih mbak sifat kamu ternyata kayak gitu ya padahal kan liat mas ini baik padahal aku tadi bantu kamu loh udah 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 jangan ribut-ribut emangnya berapa kamu mau nyumbangin ke mas disini? ya cuma 10 juta aja sih pak wah itu uang yang sangat banyak emangnya kamu benar-benar ikhlas mau nyumbangin ke mas disini? iya pak saya ikhlas kok berapa pak? 10 juta kok ini yang benar? aduh pak pak ustaz ya saya bilangin maaf nih pak zaman sekarang itu jangan terlalu percaya sama orang lain apalagi kita gak kenang sama dia dan dia juga cuma bekerja sebagai penghulu loh mbak kita sebagai manusia jangan berperasan kabur dulu kita tanya dulu sama orangnya uangnya halal atau tidak iya kan kita gak tau pak oh dia bisa aja bilang halal siapa tau aslinya haram biar pak ustaznya aja deh yang melihat uangnya ya mas? boleh saya lihat dulu uangnya pak? iya pak bungkus kresek kayak gitu permisi ya pak? iya pak wah ini banyak banget pak ini benar-benar halal? halal kok pak itu hasil kerja kresek saya selama 5 tahun pak semoga dengan uang ini sangat bermanfaat bagi masjid ini pak amin oh iya pak dengan atas nama siapa? gak usah pak hembau kok aja beneran pak? iya pak dengan nama hembau kok? iya pak mbak orang ini patut dicontoh seorang pemulung aja bisa bersedekah sebanyak ini apalagi mbak dengan penampilan yang sebagus ini masa gak bisa bersedekah? iya pak saya minta maaf aku juga ya saya mas iya pak gak apa-apa kok makanya pak jangan menirai orang dari luarnya saja ini loh pak seorang pemulung aja mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk disumbangkan ke masjid orang kaya sekalipun belum tentu bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk disumbangkan ke masjid kebanyakan orang-orang kaya bisanya cuma ambur-amburkan uang foya-foya dan lain-lainnya jarang sih orang kaya yang bisa nyumbang ke masjid jadi kejadian ini kita jadikan pelajaran dan kita ambil hikmahnya saja supaya orang tidak mudah menilai rendah seseorang iya pak saya maafi salah maafin saya ya pak iya ya saya maafin supaya saya maafin aja pak iya pak selamat menikmati